Bukan Tencent namanya kalau mereka tidak ingin membangun e-sport untuk game buatan mereka. Honor of King tentu tidak terkecuali karena sampai sekarang sudah ada berapa uang yang dikeluarkan oleh Tencent untuk terus mengembangkan e-sport dari game ini. Dan menariknya, belum lama ini pihak gamer WK baru saja mendapatkan wawancara mengenai e-sport Honor of King dengan petinggi gamenya langsung. So, mari kita lihat. Jika kalian sudah cukup lama menonton channel ini, kalian mungkin sudah sering mendengar jokes kita ketika membicarakan tentang Tencent. Kita sering menyebut mereka sebagai developer game yang ngebet e-sport. Karena jika kalian tahu riwayat mereka ketika membicarakan e-sport gamenya, mereka selalu bergerak dengan cepat. Menggunakan strategi uang besar tanpa ada gambaran yang jelas bagaimana endingnya akan terlihat. Alhasil, dua game MOBA mobile yang mereka kerjakan sebelumnya, yakni Arena of Valor dan Wild Rift, mereka berdua berakhir dengan cukup mengenaskan dari segi e-sportnya. Namun pada titik ini, Tencent sepertinya ingin merubah strategi tersebut. Mereka seakan belajar dari berbagai kesalahan mereka sebelumnya, karena sekarang mereka punya strategi yang berbeda untuk Honor of King. Berbicara kepada pihak gamer WK, di sana Tencent menjelaskan beberapa hal menarik terkait ranah e-sport atau masa depan e-sport dari Honor of King Global. Ketika gamenya sudah rilis secara resmi, sekarang fokus Tencent langsung berubah dari yang asalnya menetapkan tanggal rilis menjadi bagaimana mereka bisa membangun e-sport yang stabil untuk game ini. Ada beberapa pertanyaan menarik yang dilemparkan sekaligus jawaban yang meyakinkan juga. Gamer WK melakukan wawancara dengan James Young, yang merupakan senior direktur dari Level Infinite Global e-Sport Center. Dan jikalau kalian ingin membaca wawancaranya secara lengkap, maka kalian bisa membacanya secara langsung lewat website mereka. Linknya ada di bawah. So, pertanyaan menarik pertama yang dilemparkan oleh gamer WK di sini adalah terkait tentang Pasar Asia Tenggara atau SEA. Seperti yang kalian ketahui, kalau SEA merupakan region yang dimana game mobilenya sangatlah besar. Sehingga tidak mengherankan jikalau ada banyak developer game yang tertarik untuk mengembangkan game mereka di sini, termasuk Honor of King. Ketika ditanya bagaimana sih cara Tencent mengembangkan e-sport di Asia Tenggara, James Young menjawab kalau pihaknya sudah mengerti betapa besarnya pasar game mobile di SEA. Itulah kenapa mereka tidak akan takut untuk terus melakukan dorongan jauh demi e-sport Honor of King di pasar SEA. Beliau juga mengatakan kalau sejauh ini Honor of King disambut dengan sangat baik oleh komunitas game di region ini. Dan Tencent berharap untuk bisa terus berkembang di sini. Melanjutkan pertanyaan tersebut, ketika ditanya apakah Tencent akan mengadakan event besar atau kecil di Asia Tenggara, Tencent juga mengkonfirmasi kalau yap, di masa depan nanti kalian bisa mengharapkan adanya banyak event di region ini. Walaupun untuk sekarang pihak Tencent masih belum bisa berbicara banyak, tapi kita sudah tahu kalau turnamen KIC tahun ini akan diadakan di Indonesia. Nah selanjutnya, pertanyaan yang dilemparkan di sini ada kaitannya dengan persaingan dari pasar ini. Apa sih kata Tencent ketika ditanya permasalahan persaingan di pasar SEA ketika di sini sudah ada Mobile Legends dan Wild Rift? Beliau menjawab dengan sangat meyakinkan. James Young langsung menjelaskan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Honor of King. Apalagi ketika dibandingkan dengan game yang lain. Mulai dari kualitas grafis, suara, hero, dan bahkan sampai kebalancing hero juga ikut digunakan sebagai jawaban. Beliau juga mengatakan kalau jika kalian ingin memainkan game yang berkualitas, maka Honor of King adalah game yang seharusnya kalian mainkan. Terakhir, beliau juga mengatakan kalau sejarah dari e-sport Honor of King sudah dipertandingkan di berbagai acara besar seperti ASEAN Games. Dan tidak menutup kemungkinan kalau pada acara Olimpik e-sport nanti, game ini juga akan ikut dipertandingkan. Dari jawaban ini, sepertinya Tencent sangat yakin kalau dengan kualitas yang dibawa oleh Honor of King bisa mengalahkan persaingan keras yang ada di pasar mobile Asia Tenggara saat ini. Memang benar ketika membicarakan tentang kualitas, Honor of King berada di atas rata-rata. Tapi apakah cukup untuk bisa bersaing secara jangka panjang? Mengingat sebelumnya, game yang serupa juga gagal untuk meraih keinginan mereka. Tentunya membangun e-sport Honor of King di Asia Tenggara bukanlah hal yang mudah. Dan ketika ditanya tentang apa sih tantangan terbesar yang harus dilawan oleh Tencent ketika membangun e-sport game ini di Asia Tenggara, jawaban yang diberikan tidaklah terlalu serius. Beliau mengatakan kalau tantangan tentu ada di mana-mana. Bukan hanya di Asia Tenggara saja, tapi beliau juga mengatakan kami harus bekerja penuh 24 jam selama 7 hari katanya. Ada beban kerja yang besar ditambah dengan pengorbanan investasi yang juga tidak kalah besar. Namun menurutnya, apa yang sudah timnya lakukan sampai sekarang harus mereka lakukan jikalau ingin gamenya sukses besar di masa depan nanti. Jadi tantangan terbesar yang dimiliki oleh Tencent di sini masih menjadi tantangan yang normal. Bukan hanya di industri e-sport, tapi di berbagai industri yang ada sekarang ini. Sebelum kita lanjut, sedikit mengingatkan kalau jika kalian sedang mencari tempat top-up terbaik untuk token Sonor of King atau mata uang game online yang lain, maka kita sarankan kalian untuk top-up di Kurohiko Top-Up. Prosesnya instan dan harganya juga bersaing. Sekaligus kalian juga bisa support channel ini lebih jauh. So, tunggu apa lagi? Klik link di bawah sekarang juga. Lanjut ke pembahasan di luar Asia Tenggara. Tencent juga tidak meninggalkan regional di luar sini. Walaupun mereka sadar kalau Asia Tenggara masih menjadi fokus utamanya. Asia Tenggara adalah wilayah yang penting bagi kami. Namun, Honor of King adalah game yang global. Siapapun di seluruh dunia dapat memainkan game ini jelasnya. Sejauh ini, Tencent juga sudah menjalankan berbagai turnamen internasional untuk game ini. Mulai dari Invitational Season 1, Season 2, Mid-Season, dan masih banyak lainnya. Tidak bisa dipungkiri memang kalau sekarang ini Tencent ingin mendorong Honor of King eSports lebih jauh lagi secara global. Mulai dari regional asal Eropa sampai Amerika. Dua regional yang katanya paling sulit untuk ditembus oleh game mobile. Tapi masih dicoba oleh Tencent. Saat ini, mereka memiliki program klub partner yang dimana nama organisasi besar seperti Tim Vitality, sampai ke berbagai organisasi asal Brazil juga ikut masuk. Jadi sejauh ini, usaha dari Tencent untuk bisa membangun eSports global masih dalam status yang bagus. Dan pihak Tencent juga mengkonfirmasi kalau mereka akan terus berinvestasi, mendorong, dan mendukung semua kawasan, negara, dan pemain global. Ada satu pertanyaan menarik terkait eSports World Cup yang sempat ditanyakan oleh tim Gamer WK. Saat ini, turnamen eSports World Cup masih berlangsung untuk sisa beberapa game. Sedangkan untuk Honor of King sendiri sudah selesai minggu kemarin, dengan kemenangan dari tim asal Cina yakni KPL Dream Team. Ketika ditanya tentang bagaimana pendapatnya terkait Honor of King yang ada dalam turnamen ini, beliau menjawabnya kalau antusiasme yang diberikan oleh komunitas game ini cukup positif, dan timnya sudah sangat puas dengan hasil akhirnya kemarin. Selain itu, beliau juga sudah mengkonfirmasi kalau yes, game ini sudah melakukan kerjasama dengan pihak panitia eSports World Cup. Yang itu artinya, berbeda dengan game yang lain, dalam kasus Honor of King, game ini sudah bisa dipastikan akan terus dimainkan di turnamen eSports World Cup. Honor of King adalah salah satu dari sedikit game yang memiliki kontrak multi-year dengan eSports World Cup. Sehingga Honor of King tidak hanya muncul tahun ini saja, sudah dijanjikan akan bertahan di sana selama beberapa tahun jelasnya. So, lewat adanya konfirmasi ini, maka berita yang beberapa bulan kemarin sempat kita bahas juga memang benar. Bagi kalian yang masih belum percaya kalau Honor of King sudah melakukan kerjasama dengan pihak eSports World Cup, well, sekarang kalian akhirnya mendengar langsung dari pihak Tencent. Next, gamer WK juga sempat menanyakan bagaimana cara Tencent mengatasi kesenjangan yang ada antara tim global dan China. Sudah bosan, mungkin kalian mendengar akan hal ini. Menjawab pertanyaan tersebut, James Yang mengatakan kalau mereka sadar akan kesenjangan yang ada, dan mereka akan terus bekerja agar bisa mempersempit celah ini. Timnya akan terus mendorong dan mempercepat pembangunan ekosistem eSports di global agar bisa menyusul yang ada di China. Beliau sadar kalau hal ini akan memakan waktu yang tidak sebentar, tapi mereka akan berusaha sebaik mungkin. Mendengar semua jawaban dari pihak Tencent terkait eSports dari Honor of King ini memang menarik, karena sepertinya Tencent sudah mengerti apa saja sih yang harus mereka lakukan agar bisa membuat game ini sukses di pasar global. Konsistensi tentunya sangat dibutuhkan di sini. Jangan sampai dibiarkan lengah, karena jika seperti ini, maka gamenya pasti akan termakan lagi oleh pesaingnya seperti yang sudah-sudah. Sudah berapa kali kita mengatakan kalau untuk mengalahkan Mobile Legends di pasar MOBA Mobile, membawa kualitas game yang bagus saja tidaklah cukup. Harus ada rencana lain yang dirancang oleh Tencent jika ingin gamenya mengalahkan Mobile Legends. Dari segi eSports, hal tersebut sudah mulai terlihat. Mulai dari Tencent yang tidak berfokus penuh ke Asia Tenggara saja, sampai menyadari kalau kesenjangan server global dan China sudah sangat jauh, belum lagi adanya berbagai kerjasama dengan pihak lain untuk terus mengembangkan dan mempertahankan eSports dari game ini sampai jangka panjang. Persaingan sangat panas. Jangankan dari Mobile Legends, tapi Wild Rift dan Arena of Valor juga masih ada di sini. Dua game yang sebenarnya sempat diurus oleh Tencent juga sebelum mereka fokus ke Honor of King. Masih cukup muda memang umur Honor of King di pasar global sekarang ini. So, mari kita lihat saja bagaimana kelanjutannya nanti. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.